Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi kawan-kawan dengan saya MMD Variasi Channel ya Langsung saja ya Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara memasang dekal motor CRF Dan juga cara memesan ya Di motor trail atau motor cross ya Pada dasarnya bodi motor trail tersebut atau cross ini teman-temannya sama bahannya ya Bahan bodinya Seperti plastik ya Kalau menurut saya seperti plastik ember ya Bahannya nggak bisa dicet Karena kalau dicet ngelotok Jadi dia hanya bisa dikasih stiker ataupun dekal Bagi teman-teman yang ingin memasang atau membeli dekal motor trail ini teman-teman ya Teman-teman harus perhatikan terutama Ukuran dekal teman-teman ya Ukuran dekal dan yang kedua Warna dekal dengan warna motor Jadi kembali ke ukuran dekal tadi teman-teman Ukuran dekal itu harus teman-teman usahakan lebih besar daripada ukuran bodi teman-teman ya Ketika teman-teman membeli atau memesan Dekal buat motor CRF ini ya Ataupun Kilek ataupun WR ya Karena jika ukuran stikernya lebih Itu Lebih bagus teman-teman ya Namun jika Ukurannya kurang atau ngepress Itu cukup berbahaya teman-teman ya Apalagi ketika dekal yang teman-teman pesan atau beli Warnanya berbeda dengan warna motor yang asli Akan terlihat jelek ya teman-teman ya Oke kembali ke warna Jika ingin memesan atau membeli dekal teman-teman ya Untuk pakai sendiri atau Temannya Untuk pemasanan buat temannya Usahakan ya Teman-teman beli atau teman-teman pesan sendiri tersebut Warna dekal Dengan warna bodi motor Harus sama teman-teman Usahakan teman-teman ya Karena kalau tidak sama Biasanya kalau dekalnya Lebih ya enak Dilihat Bisa ketutup semua bodi Kita antisipasi jika dekal yang datang Atau yang dipesan Ukurannya Minim atau Kepres Disitu akan Kelihatan jelek teman-teman Warnanya ya Usahakan warna dekal Warna dasar dekal Sama dengan warna dasar motor Kecuali motif Atau gambar ya Tidak masalah ya Itu Membuat dekal lebih Mengerti ya Penyelunan warnanya ya Jadi itulah teman-teman ya Jika ingin memesan dekal Untuk motor teman-teman Usahakan ukuran Tadi teman-teman Dan warna yang sesuaikan dulu ya Dan kembali ke Dekal CRF yang saya pasangin Teman-teman ya Sebenarnya CRF itu Cukup lumayan simpel teman-teman Gampang memasang Dekal atau stiken ya Karena bodinya Cenderung datar semua ya Hanya ada di bodi Sebelah kanan belakang Yang di atas kenal port Dan sparkboard depannya Yang ada cekungan Biasanya di bagian itu Yang agak Sedikit lambat Pekerjaannya Kalau yang lain Lumayan cepat Pada kasus yang sering terjadi Teman-teman ya Dekal yang seperti Saya yang pasang ini Ukuran ngepres Ukuran ngepres Jika warna motor Dan warna dekal Sama Itu tidak masalah Namun jika ukuran ngepres Dekalnya dan bodi motor Itu berbeda warna Itu sangat Tidak bagus teman-teman ya Seperti halnya Di bodi belakang ini Biasanya Ukuran dekal Di bodi belakang Biasanya itu Yang kiri dan yang kanan Sama ya Teman-teman ya Sementara ukuran Dekalnya ngepres Ketika kita pasang Di sebelah kiri Itu akan Pas Atau Kelihatan cantik Seperti ini nih Perhatikan ya Percetak pastinya Taknya sama ya Kiri dan kanan Untuk stiker itu ya Oke kalau buat Sebelah kiri ini ya Namun jika Untuk di sebelah kanan Otomatis itu Akan banyak Kurangnya Karena di sebelah kanan itu Ada Kenal pot Dan bodi di atas Kenal pot itu Cembung Teman-teman ya Maka dekal ini Akan banyak kurangnya ya Jadi saran Jika ingin memesan Yang ukuran ngepres Atau membuat ukuran ngepres ini Saran dari saya Teman-teman ya Usahakan Ukuran bodi belakang Dekalnya Lebih besar 2 cm Daripada yang sebelah kiri Karena sebelah kiri itu datar Dan sebelah kanan itu Cembung Bahkan Sangat tinggi Cembungnya ya Karena ada kenal pot Oke mungkin itu saja Dulu penjelasan dari saya Semoga membantu Dan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like Comment dan subscribe Ya teman-teman ya Bantu saya Agar lebih berkembang Terima kasih Jangan lupa like